assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami di channel kreatif burgu guys nah di video kali ini kita akan membuat ataupun meng-custom usb hub atau usb port untuk bagian laptop ya menjadi lebih warna dan lebih terang lebih keren dan kita tes untuk usb port bawaan dari pabrik ya seperti ini itu lampunya berwarna biru ya jadi kita akan custom menjadi RGB atau warna-warni jadi menambah keindahan dan membuat keren ya ini kita pasangkan nanti di pada meja juga ya jadi lebih berwarna dan lebih cantik nah kita buka dulu untuk bagian belakangnya yang kalian buka menggunakan tang ya ataupun bisa menggunakan lobeng nah kita buka seperti ini biasanya kalau yang baru itu pembukanya itu cukup susah ya nggak susah ini ini penutupnya penutup lampunya bisa kita lepas nah ini adalah bagiannya bagian dalam untuk bagian dalam dari USB hub ini ya nah disini sudah ada lampunya ya lampu bawaannya biasanya lampunya itu berwarna biru ya seperti ini nah ini lampunya itu kecil ya seperti ini jadi kita bisa custom atau bisa ganti oke selanjutnya kita akan buka dulu untuk bagian lampu yang kecil-kecilnya ini kalian berikan timas aja kalian geser-geser nanti sudah sudah lepas untuk bagian lampunya jadi tidak susah-susah untuk proses pembukaan lampunya dan sini sudah ada lubang ya untuk memasukkan lampu lednya ya nah disini kita menggunakan lampu led 5 mili ya 5 mili kalian juga bisa menggantinya menggunakan led yang 3 mm ya seperti ini nah sudah kita buka langsung kita pasang ya nah untuk kaki bagian positif itu biasanya menghadap ke bagian kabel dan negatif itu menghadap bagian belakang nah seperti ini jadi posisi kakinya itu secara paralel ya secara paralel jadi dia positif ya positif negatif positif negatif seperti itu nah kita pasang saya menggunakan berbagai warna lampu ya ada merah hijau warna lampu biru dan kuning nah kalian bisa juga menggantinya dengan warna yang lain ya ataupun tiga warna yang modern PCB ini kita ke folder aja untuk bagian belakangnya nah untuk ini kalian tidak usah tambah lagi resistor ya jadi tinggal kalian sambung saja di bagian belakang jadi resistornya sudah ada di bagian PCB nya jadi tidak sudah saya takut untuk lednya itu rusak ya ini kita tes nah ini biru hijau dan merah seperti ini ya merah agak kontak juga seperti ini bagian merah itu biasanya ini agak error-error sedikit ya seperti ini oke selanjutnya kita akan ganti untuk LED indikator ya ini yang sudah bagian sudut ini juga biasanya berwarna biru ya jadi kayak guna ganti bahkan saya ganti menjadi warna RGB tinggal kalian buka aja bagian kakinya kalian cabut tinggal kalian ganti dengan lampu ya dengan lampu yang lain ini saya menggunakan lampu RGB ya tiga warna untuk menambah mewah ya menambah mewah nah ini kita pasang ya positifnya jangan lupa pin positifnya diperhatikan nah ini tinggal kita rapikan saja kita potong bagian ini nah kemudian kita tes ini untuk indikator lampunya menggunakan powerbank bisa ya untuk mengutasi saja nah ini lampunya sudah edit nah dia lampunya berkedip ya berkedip RGB seperti ini oke buat kalian yang sedang menonton video ini jangan lupa ya di like komen dan subscribe dan juga bisa di share ke teman-teman kalian ya supaya teman-teman kalian tahu video terbaru ya dari kami dan video yang bermanfaat lagi ini kita tinggal pasang kembali ya posisinya seperti awal kita pasang lagi kita tutup dengan kuat SP ini kemudian kita tes lagi nah yang saya tes menggunakan powerbank nah ini lampu indikatornya yang menyala ya kemudian kita tes warna kuning kemudian di biru ya hijau selanjutnya yang terakhir adalah merah nah seperti ini ya jadi menambah keren ya jadi supaya lebih keren bagian USB port kalian seperti ini oke sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa SMK bisa Bina Satria Luar biasa TKC Kami ingat-ingat Tim Otonomus Bob Kreativitas Tangan luar biasa Sampai jumpa